Intro Yang Bapak sampaikan tadi terhadap penyelagunaan WDN, penyelagunaan kekuasaan dan memang hari ini masih menggolosi dunia kita dalam bernegara apalagi tadi menggunakan persoalan lingkungan Alhamdulillah saya bergerak, saya mempunyai LSM yang namanya LSM GAM Kabupaten Banggai yang bergerak di bidang lingkungan yang hari ini memang mendukung pemerintah daerah dalam hal penanganan sampah dan LSM kami merupakan LSM yang mendukung program yang kemudian Pemda mendapatkan Piala Adipura berturut-turut sampai menjadi namun tetapi ada yang menarik di daerah Kabupaten Banggai bahwa hari ini Kabupaten Banggai itu dikelilingi dengan pengurusan izin perkembangan dan izin pertambangan ikan nah dalam kondisi ini kami sebagai lembaga menolak izin tambang berada di wilayah kami karena wilayah yang menjadi menjadi objek objek pertambang itu berada di wilayah pertanian dan mengancam ketahanan pangan nah dampaknya yang kami sudah dapatkan adalah bagaimana dampak pertambangan itu mengakibatkan persawahan pertanian itu tidak berproduksi lagi nah ini yang kemudian penyelagunaan kekuasaan dan penyelewengan ini yang kami sebagai lembaga saudara masyarakat lagi melakukan kejian lapangan terhadap izin pertambangan tersebut karena dampaknya sudah beberapa izin tambang yang ada di Kabupaten Banggai itu berdampak terhadap kerusakan lingkungan nah ini kemudian muncul lagi pada tahun 2021 nah ini yang menjadi kekhawatiran kami dalam hal pemerintah tidak mengetahui bagaimana bagaimana keadaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana investasi masuk dan bagaimana pendapatan negara masuk tapi tidak memperhitungkan bahwa dampak lingkungan 5 tahun 10 tahun ke depan nah ini yang kami lagi saya sebagai sekretaris LSM Pak Doktor lagi melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap izin tambang maka ini saya butuh diskusi panjang dengan Pak Doktor terhadap kajian lingkungan kajian hukumnya pindah pidana dalam lingkungan hidup saya kira itu penting Pak Doktor baik terima kasih banyak Pak Gli terkait dengan pertanyaannya tadi pada prinsipnya yang pertama terkait dengan lingkungan aspek sampah dulu saya sudah menjelaskan bahwa salah satu kebijakan Jokowi kemarin itu terkait dengan Nawacita itu kemudian untuk aspek kesetaraan sanitasi air bersih dan lain sebagainya itu fisiknya secara merata dan kemudian di tahun tahun 2011 saya juga ikut pokoknya saya juga merupakan penikmat dari kebijakan pemerintah kita atau Presiden Jokowi dalam hal ini sebagai Presiden dalam rangka mengurus persoalan itu sampai itu di tahun 2011 itu itu menggelontorkan dana yang sebesar-besarnya dalam rangka untuk kemudian membentuk peraturan-peraturan sampah peraturan daerah terkait dengan sampah di daerah kan prinsipnya begini waktu itu pemerintah kan mau memberikan eskapator konkretnya gini lah pemerintah pusat mau menggelontorkan eskapator apa namanya itu mobil-mobil apa namanya mobil-mobil motor itu yang tempat sampah di belakang eskapator tapi kemudian ini pemerintah pusat agak enggan untuk menurunkan fasilitas itu kalau tidak ada peraturan daerah terkait dengan sampah karena kecenderungan dan ke pengalaman yang terjadi ketika didorong hal seperti itu itu ternyata fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi itu itu dipakai di tempat lain bukan dipakai di sampah dipakai untuk pakai gorong-gorong dipakai untuk eskapator pengairan nah ini sehingga itu memang ada kebijakan seperti itu tapi kalau sekarang itu terhenti dulu itu program dan anggaran itu di tahun 2019 karena mau pemilu waktu itu nah yang terpenting saya melihat begini karena saya beberapa kali juga mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan dan belajar juga terkait dengan hukum lingkungan memang ada keterputusan informasi terkait dengan lingkungan ini kepada masyarakat saya ulangi ada keterputusan informasi terkait dengan regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat yang mampu untuk melakukan sebuah salah satu juga aspek saya mau katakan salah satu aspek untuk bisa menjadi mempertahankan aturan kita itu adalah LSM non-government organization ini mampu untuk kemudian mempertahankan kita punya regulasi yang dapat bergirai ke masyarakat dengan bentuk ada sosialisasi kepada masyarakat karena gini LSM ini kan kekuatannya LSM itu kan public beda kalau kekuatan polisi kan aparat ada pistolnya ada senjatanya kalau LSM itu people power kekuatan masyarakat nah akan tetapi ketika kemudian terjadi suatu pencemaran lingkungan di suatu daerah maka tentu apa kekuatannya LSM apakah LSM ini mampu untuk melakukan lobbying ke kiri kanan itu salah satu power akan tetapi kekuatannya apa kalau hanya menggunakan suatu kemampuan lobbying nah hanya lima orang di dalam LSM itu yang fokal ya tentu bagi saya tidak begitu efektif nah kemudian memang perlu apa namanya perlu ada kekuatan di belakang itu untuk kemudian disosialisasikan saya memberikan satu contoh di salah satu tempat rekreasi yang ada di Maros itu namanya Ramang-Ramang teman saya di situ awalnya itu seperti itu memang daerah yang kemudian harus dipertahankan karena memang sangat bagus tempatnya akan tetapi kekuatan yang dilakukan itu dengan adanya masuk investor masuk kemudian merusak alam di sana itu maka kekuatan dilakukan adalah people power kekuatan masyarakat tetapi masyarakat ini harus paham masyarakat harus tahu hak-hak lingkungannya yang harus diberikan kepada masyarakat itu adalah hak lingkungan hak udara hak air hak udara hak air kemudian hak apa namanya binatang tumbuh-tumbuhan itu yang harus diberikan masyarakat dipaham bahwa kalau binatang sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada di darah kita air sudah kotor maka isi cahaya generasi kita akan mengalami sebuah kebuka terkubusan generasi jadi sehingga memang perlu diturunkan semua instrumen-instrumen hukum yang ada dalamnya mengatur terkait dengan lingkungan lalu kemudian diberikan ini kepada masyarakat untuk dipahami sehingga kita tidak begitu repot untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat ketika mereka sudah cerdas mereka sendiri yang akan berkomunikasi dengan siapapun untuk kemudian mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan karena hak saya dan ini tidak boleh digarap karena itu yang bergenda daripada hukum karena kenapa memang berat kita saudara-saudara sekalian saya akan sampaikan tadi bahwa memang berat kita ini mungkin kita tidak akan pernah berpersoalan dengan teman sendiri tidak pernah bersoalan dengan masyarakat sendiri tapi persoalan berat yang kita hadapi itu adalah masyarakat luar yang hadir di negara kita yang kemudian kita akan menjadi sebagian yang harus kita coba untuk melakukan suatu apa namanya bukan perlawanan tapi mencoba untuk memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang konkret bahwa bagaimana haknya masyarakat dan bagaimana hukum sesungguhnya kekurangan kita memang karena kita tidak masuk dalam sisi civil society masyarakat kita itu memang terbelakang berat berat sekali karena kenapa memang itu terkait dengan aspek pendidikan kedekatan-kedekatan itu kepada masyarakat memang harus dicoba dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan hukum lingkungan dan hak lingkungan hukum lingkungan dan hak lingkungan itu yang terpenting oke baik saudara-saudara sekalian sekiranya seperti itu selamat tahun baru 2021 sekian dan bila itu Fiko Hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati